untuk mempelajari tempo di kubis 5 kita fokus dulu di bagian ini tempo jika kita klik temponya maka dia akan flat yang awalnya 160-600 kalau kita klik tempo ini menjadi 160 kita juga bisa men-setup variasi temponya misalnya temponya dari cepat ke lambat dari lambat ke cepat jadi kita bisa pergi ke bagian project tempo track atau Ctrl T di keyboard kita seperti ini juga kita perhatikan interfacenya di sini ada garis berwarna hitam maka selanjutnya kita klik di bagian tempo ini maka garisnya akan berubah menjadi biru lalu kita klik out di keyboard kita seperti ini hingga dia muncul gambar pensil kita bisa klik di sini dan sebagainya hal yang harus diperhatikan pertama 5 kali yalah di bagian snap ininya kalau setiapnya kita tidak ceklis maka dia tidak akan ada snap di sini ini akan maksud kita untuk membuat titik di setiap beatnya atau setiap bar nya itu kita klik maka dia akan snap seperti ini itu akan membutuhkan kita untuk membuat titik contohnya kita buat titik di sini lalu kita coba select dia ctrl kita tekan kita drag seperti ini selain itu itu bisa melihat properti dari titik ini dari tempo yang kita buat di sini value nya 159 berarti tempo ini ada di 159 jika kita perhatikan di bagian locator ini kita geser dari yang awal 160 menjadi setelah titiknya menjadi 159 kita juga bisa berubahnya kita bisa drag aja seperti ini perhatikan di bagian temponya dia akan berubah biasa juga kita klik di sini dan kita ketik 100 temponya jadi kita bisa lihat setelah lokator ini bergerak dan dia akan menjadi 100 temponya lalu misalnya kita percepat lagi temponya seperti ini kita klik out di kebut kita kita bikin titik kita bisa drag dia ke atas kita lihat propertinya dia ada menjadi 160 misalnya disini kita bikin 150 maka setelah lokator ini melewati titik ini temponya akan menjadi 150 yang ini 100 dan ini 150 jadi kita klik maka musik file ini kita akan menggantung tempo yang telah kita buat contohnya seperti ini dari tempo 160 menjadi 100 dan 150 itulah cara setting tempo yang yang termudah untuk kita membuat lagu kita misalnya temponya tidak karyatik gitu berubah disini juga ada pilihan iris untuk menghapus temponya menghapus titik ini disini ada jumnya misalnya kita bikin titik disini kita bisa jump terklik maka dia akan menjumpain control untuk menjump out seperti itu untuk jumlah seleksi kita bisa blog dia disini misalnya kita ingin fokus di bagian yang titik ini maka jum ini akan fokus di bagian titik ini lalu selanjutnya disini ada draw untuk menggambar bisa juga setelah kita mempunyai tools ini kita klik out seperti ini maka dia akan membentuk tools ini sama juga kita bisa langsung ke sini atau kita klik kanan dia akan memunculkan tools di bagian ini oke seperti itu aja yang harus kita perhatikan dan disini ada tombol active tempo track jika kita nonaktifkan maka tempo ini akan kembali normal seperti tempo aslinya ini kita klik ini tempo yang telah kita buat kita zoom dulu tekan G di keyboard kita untuk shortcut ini kita klik satu ini kita drag kebawah sekarang kita lihat aktifkan temponya maka tempoh yang kita set sebelumnya ini maka dia akan balik ke tempo awalnya seperti ini terlihat di bagian ini terus 60 juga kita klik ini atau tempo yang telah kita buat itulah cara kita untuk membuat tempo dan fungsinya sangat penting apabila kita ingin membuat lagu dan tempo dari lagu kita itu variatif tidak satu tempo aja begitulah cara setting di QB sini